Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Vivo V15 dengan kasus lupa kunci layarnya kebetulan disini untuk kunci layarnya berupa pola namun metode ini bisa digunakan untuk semua jenis kunci layar baik itu pola, pin ataupun sandi dan metode yang akan kita gunakan adalah menghapus kunci layar yang lupa pada Vivo V15 tanpa menghilangkan foto dan video pada album galeri untuk alatnya cukup kita siapkan kabel data dan juga komputer langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer kita matikan dulu handphonenya tekan tombol power, kemudian kita pilih daya mati dan ketika handphone sudah betul-betul off kita siap untuk eksekusi kita akan bergabung dengan tampilan komputer kita untuk toolnya disini aku menggunakan MTK Utility versi 48 yaitu versi paling baru pada saat tutorial ini dibuat silahkan teman-teman yang mau download linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi langsung aja kita ekstrak filenya dan untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik ok dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder kemudian kita buka foldernya dan kita jalankan tool tersebut dengan cara kita double klik file MTK Meta Utility EXE kita double klik aja file ini sampai toolnya berjalan untuk MTK Meta Utility versi 48 ini toolnya cukup simple dan imut seperti ini untuk tampilannya selanjutnya kita bisa masuk ke menu Meta kemudian untuk menghapus kunci layar kita bisa gunakan opsi Factory Reset Meta dan kebetulan disini ada dua opsi Factory Reset yaitu Factory Reset Meta dan Factory Reset Meta 2 kita coba gunakan salah satu dulu jadi kita gunakan yang atas dulu yaitu Factory Reset Meta jika tidak bisa baru gunakan yang Factory Reset Meta 2 oke kita gunakan yang atas dulu ya langsung kita pilih saja dengan kita centang di bagian lingkarannya di opsi Factory Reset Meta sampai muncul keterangan waiting for MTK USB Device kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer dengan cara kita tekan dan tahan kedua tombol volume volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita tunggu sampai handphonenya terbaca kalau handphone sudah terbaca bisa kita letakkan handphonenya kita tunggu sampai prosesnya selesai jadi untuk yang pertama ada reboot to metamode sudah sukses kemudian wait for metamode USB Device kemudian init metamode SPI dan perhatikan prosesnya sudah berjalan diakhiri dengan keterangan resetting user data sudah sukses kemudian rebooting from metamode juga sudah sukses selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai handphone ini restart kemudian muncul logo Vivo di layarnya selanjutnya kita tunggu proses clearing data seperti ini jadi ada keterangan clearing data do not use your phone kemudian kalau sudah selesai handphone akan restart lagi dan muncul logo Vivo lagi di layarnya untuk selanjutnya handphone akan melakukan proses loading yang lumayan lama jadi kita letakkan saja handphonenya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading ini lumayan ya sekitar 1 sampai dengan 2 menitan pada saat proses loading usahakan kabel data jangan kita lepaskan dulu agar handphone tidak kehabisan baterai kecuali jika kita tahu kondisi baterai dari handphone ini maka silahkan lepaskan lepaskan kabel datanya intinya pada saat proses loading jangan sampai handphone ini kehabisan baterainya dan untuk file yang bisa kita selamatkan pada handphone ini atau data yang bisa kita selamatkan pada memori internal handphone ini hanya foto dan video saja untuk kontak aplikasi catatan semuanya akan hilang namun isi dari album galeri yaitu foto dan video tidak akan hilang nanti kita akan coba buktikan bersama setelah berhasil melakukan setup handphone ini sampai ke tampilan menu kemudian setelah beberapa saat proses loadingnya selesai handphone langsung masuk ke tampilan Funtouch OS selamat datang kita bisa lepaskan kabel data kemudian kita pilih setel telepon anda berikutnya untuk pilih bahasa berikutnya untuk pilih wilayah kemudian setuju untuk atur jaringan atau pilih jaringan Wi-Fi bisa kita lewati dulu kemudian layanan Google kita pilih setuju aja berikutnya kemudian lewati untuk sidik jari dan kata sandi berikutnya import bisa kita lewati juga selamat datang dan gunakan sekarang namun disini handphone belum bisa masuk ke tampilan menu ada notifikasi belum masuk untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di setel ulang karena belum melakukannya anda harus menyiapkan ponsel lagi notifikasi seperti ini menandakan jika handphone yang kita gunakan terkunci akun Googlenya kita akan buktikan dengan menghubungkan handphone ini ke jaringan internet via Wi-Fi setelah terhubung ke jaringan internet via Wi-Fi kita klik berikutnya pindahkan data dari kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar memeriksa update proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jadi intinya dari notifikasi yang muncul pada akhir setup tadi kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini perhatikan disini ternyata kita masih diminta untuk memasukkan kata sandi layar kunci jelas kita tidak tahu karena kasus awalnya adalah lupa polanya bagi teman-teman yang ingat akun Googlenya silahkan bisa pilih menu gunakan akun Google saya kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda maka tinggal kita loginkan saja akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone Vivo V15 ini pada kolom yang tersedia kita ketikkan emailnya kemudian passwordnya dan lanjut login kemudian setup sampai ke tampilan menu jika kita lupa bagaimana maka kita akan bypass akun Googlenya dengan metode mengganti model kunci layarnya disini kita tahu ya untuk model kunci layarnya berupa pola kita akan ganti model kunci layarnya ke versi lain atau ke model yang lain caranya bagaimana kita bisa putuskan dulu koneksi internet via wifi nya tadi sudah kita konekkan ke jaringan internet via wifi kita bisa lupakan jaringan dulu kita klik OK kemudian kita lewati di bagian atur jaringan ini lainnya lainnya setuju kemudian berikutnya kemudian di bagian sidik jari dan kata sandi ini jangan kita lewati langsung aja kita masuk ke menu pengaturan untuk membuat kunci layar yang baru ingat ya untuk kunci layar sebelumnya berupa pola biar berbeda kita ganti menjadi kata sandi 4 digit saja kita pilih yang paling atas kemudian kita bikin kata sandi yang paling mudah misal 1 2 3 4 kemudian verifikasikan kata sandi baru kita ketik ulang kata sandi yang tadi kita buat 1 2 3 4 untuk pertanyaan keamanan silahkan bisa dijawab bebas saja tidak perlu serius-serius kemudian kita klik selesai di pojok kanan atas selanjutnya untuk sidik jari tidak perlu kita daftarkan kita pilih batal saja kemudian kita kembali sampai ke halaman atur jaringan disini kita hubungkan lagi handphone ke jaringan internet via wifi kalau sudah terhubung kita bisa pilih berikutnya pindahkan data dari kita pilih jangan salin memeriksa update memeriksa info dan perhatikan model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pola sudah berubah menjadi sandi 4 digit langsung aja kita masukkan kita ketikkan sandi yang tadi kita buat yaitu 1234 kita ketikkan saja selanjutnya kita tekan enter panah di pojok kiri bawah ini dan kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai sekarang kita tidak diminta lagi untuk verifikasi akun anda yang muncul adalah halaman login akun Google seperti ini dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan gunakan sekarang handphone sudah bisa kita set up sampai ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa kata sandi 4 digit sesuai dengan yang kita buat tadi yaitu 1234 untuk menghilangkan kunci layarnya masuk ke menu pengaturan kemudian sidik jari dan kata sandi kemudian kita masukkan kata sandi yang tadi kita buat 1234 kemudian untuk menghapus kunci layarnya atau mengganti kunci layarnya kita masuk di bagian kata sandi kunci layar selanjutnya kita masukkan dulu sandi yang tadi kita buat 1234 dan kita ganti menjadi tidak ada maka sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi baik itu pola pin ataupun sandi dan yang istimewa dari metode ini adalah foto dan video pada album galerinya tidak ada yang hilang jadi semua foto dan video tetap utuh masih bisa kita buka lagi untuk fotonya masih bisa kita tampilkan untuk videonya masih bisa kita putar juga jadi semua video aman semua foto aman tidak ada yang hilang untuk WhatsApp bagaimana disini tampaknya kita diminta untuk mencocokkan waktu dulu baru bisa kita cek apakah WhatsAppnya hilang atau tidak silahkan teman-teman cek sendiri saja dan ini adalah Vivo V15 atau di tentang ponsel Vivo 1819 sudah berhasil kita hapus kunci layar yang lupa tanpa menghapus foto dan video pada album galeri Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan air kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota taba 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 taba